Intro Halo guys, selamat datang kembali di Linardi Journey Kali ini kita mau melihat bagaimana situasi perkotaan dan pemenangan di Switzerland Dan sekaligus kita juga mau lihat bagaimana sungai Arek yang sekarang lagi banyak tampil di media sosial dan televisi Dikarenakan ada seorang anak dari tinggi pejabat kita di Indonesia Yang diberitakan bahwa sudah mendahuli kita ya, tenggelam karena perenang di sungai Arek Jadi kita mau lihat bagaimana situasinya sungai tersebut dan di mana titik spot ditemukan jasad almarhum Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kehilangan dari keluarga Pak Ridwan Kamil Semoga diberi ketabahan dan semoga yang almarhum anaknya bisa diterima di sisinya Yang Maha Kuasa, amin Oke lanjut kita akan mulai terbang dari bandara udara Neuchatel Yang mana sama dengan nama danau nya Di sebelahnya itu adalah Danau Neuchatel Yang besar ya, paling besar di antara ketiga danau yang berdekatan ini Kemudian kita akan mendarat di airport dalam kota Bern Kita akan melewati kota Bern juga yang merupakan ibu kota dari Swiss Oke guys, kita sudah lepas landas menggunakan pesawat Kodiak 100 Dan kita terbang melalui kota Kortelot Dan di sebelah itu adalah Danau Neuchatel Dan beginilah pemandangannya Ini adalah danau yang terbesar di antara tiga danau yang saling berdekatan Dan berfungsi juga sebagai irigasi persawahan ya Dan bisa lihat peta, ini adalah Danau Neuchatel Dan ini adalah Danau Morten Di atasnya lagi nanti kita lihat Itu adalah Danau Biel Dia saling menyatu ya guys ya Karena ada kanal-kanal atau anak sungai Entahlah itu buatan atau memang natural Kita akan terbang melalui kanal yang menuju Danau Biel Kemudian kita ke pintu Menuju anak sungai arek melalui Danau Biel Nah itu dia di depan kita Sudah kelihatan pintu kanal atau anak sungai yang menghubungkan Danau Morten dengan Danau Biel Dan sekarang kita berada di ketenggian 3000 kaki Tapi kita akan coba turun lebih rendah Agar kita bisa lihat lebih dekat ya situasinya Oke kita sudah mulai memasuki kanal Dan di sebelah kita itu ada pabrik ya Pabrik konstruksi Terus kita masuk melalui jembatan Zik Zik Buruk Buruk Susah amat ngomongnya Sebelah kanan itu ada restoran Kayaknya Rotorus Terus kita melalui persawahan guys Dan di depan kita itu ternyata ada ini ya Kilang minyak juga ternyata ya Itu dia guys kilang minyaknya Oke kita sudah dekat guys Dan di depan kita Itu ada penjara St. Johansson ya Yang sudah dekat dengan pintu masuk ke Danau Biel Berarti keluar dari Danau Neucatal Barusan kita lewatin Penjara St. Johansson Penjara St. Johansson Oke guys sebentar lagi kita akan memasuki Kanal utama yang menyambungkan Danau Biel Dan sungai Aare Dan ini ternyata guys buat Ini ya penyeimbang Agar tidak terjadi banjir di tengah kota Bern Kanal ini dibangun di tahun 1963 Udah cukup lama sekali Selain untuk penyeimbang juga Untuk kiri kasih sekaligus juga Sebagai pembangkit tenaga listrik guys Oke guys sekarang kita memasuki kota Aberg Yang merupakan salah satu kota bersejarah di Swiss ya Dan kita juga melewati dam PKW Disini banyak sekali dam ya guys ya Banyak pembangkit listrik Dan ini dam Muhleberg Damnya keren ya Untuk rumah kayak gitu Rumah panjang Dan kita Sudah mendekati kota Bern Disini kita masuk ke wilayah distrik Buhlen Buhlen Merupakan suatu kota madia Disini selain sungai itu juga disebut danau ya Disitu kalau gak salah Nama danaunya Danau Wohlen Dan sebentar lagi kita akan memasuki kota Bermgarten Bayburn Ya ini salah satu kota dekat dengan pusat kota Ya ini masih distrik kayaknya ya Dengan sama seperti Itigen Kota Itigen Dan memang ini Sungai-sungainya itu guys Itu ya tempatnya Para muda mudi Nyepur kali ya Ngikutin arus Arusnya kencang Kalau dilihat dari video-video Yang dishare oleh Nidizen Dan ini kota Itigen guys Dekat dengan Itu ada stadium juga di sebelahnya Tapi stadium itu kayaknya masuk ke Kota Bern Ya ibu kotanya Dan yang bangunan di bawahnya ini adalah Pusat Pemerintahan Nah ini dia ibu kota Negara Swiss Kita muter-muter di Ibu kota Sebentar lagi kita akan melihat Mendekati titik lokasi ditemukan Jasadnya ya Oke guys Di depan kita sudah melihat titik lokasi ditemukannya Jasadnya good Cukup jauh dari titik Awal dia Mulai berenang ya guys Yang ikutin arus Sampai di Pintu dam itu sekitar 3 km Informasinya Dari media ya Oke kita akan Putar Sekali lagi guys Untuk melihat Kembali Lokasinya Ditemukannya Jasadnya Yang menyangkut guys Semoga Almarhum Eril bisa Diterima di sisinya Memang kita Tidak tahu ya Kapan akan dipanggil Tapi kita hanya bisa Berserah kepadanya Yang di atas Dengan Selalu kita berdoa ya guys Agar kita selalu Diberi Kedamaian Oke guys Sekian video Dari saya Tentang Sungai Are Yang mana kita Belum pernah tahu Ternyata ya Memang indah ya Tapi sayang Kita kehilangan Seseorang Warga Indonesia Yaitu Eril Dan kita juga Jadi tahu tentang Switzerland Yang sebelumnya Kita gak pernah tahu Ya ternyata Kotanya indah ya guys Semoga Video ini Banyak Memberi Informasi Yang cukup Mengenai Sungai Are Dan Titik lokasi Ditemukannya Jasad Dan bagaimana Suasana Kota Switzerland besser Yang mana Seseorang Polit problema Yang mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati